Apakah Rabbit telah menjadi seorang Revelof? Dan apa yang membuat diri kita bisa mengatakan bahwa kita adalah Revelof? That's the question. Hey guys, it's me again, your boy Rabbit, and welcome back to TutuRabbit channel. Jadi di video ini akan sedikit berbeda, karena gue gak bakal ngeriak ke lagu MV Funny Moments atau materi lainnya. Dan tenang aja, karena materi-materi tersebut tetap akan gue upload dan mengisi channel TutuRabbit ini di hari-hari mendatang. Jadi mungkin istilahnya gue bakal ambil colongan satu video ini untuk bikin spesial content ya. Di video ini mungkin bisa menjadi satu momen, apa ya, checkpoint dan juga mungkin refleksi tentang apa sih yang telah gue lewati, pengalaman apa yang telah gue jalani selama kurang lebih 3 bulan ini. Karena mungkin teman-teman yang sudah mengikuti channel TutuRabbit dari awal, sudah tau pasti ya. TutuRabbit channel ini dibuat karena gue baru berkenalan dengan Brad Velvet sekitar 3-4 bulan lah. Dimulai dari lagu One of These Nights, dan dari situ wah ini grup luar biasa banget. Makanya gue memutuskan untuk membuat channel ini, dan gue ini perjalanan untuk discover dan juga membedah segala macam materi mereka. Dan so far, it's been an amazing journey. Penuh dengan lika-liku kehidupan, jadi kayak rollercoaster yang menyenangkan banget. I really, I've been enjoying this so, so much. Dan itu bener-bener kayak jadi satu, gimana ya, I think it's a blessing gue bisa mengenal Brad Velvet dengan kelima membernya yang begitu luar biasa. Irene, Sugi, Wendy, Joy, dan juga Yeri. Nah, dan akhirnya muncul pertanyaan, ini satu pertanyaan yang memang sudah menghantui gue selama beberapa bulan belakangan. Dimulai dari beberapa komentar di video-video yang gue upload, pertanyaannya cukup simple ya. Apakah Rabbit telah menjadi seorang Rave Love? Dan selama ini gue selalu menjawab pertanyaan tersebut dengan pertanyaan lainnya. Seperti, what does it mean to be a Rave Love? Apa sih yang membuat kita menjadi seorang Rave Love? Bagaimana caranya menjadi Rave Love? Ada syarat-syaratnya kah? Gue harus bisa hafal semua lagunya kah? Harus nonton Rave Love Project sampai gimana? Harus beli albumnya mungkin? Atau, I don't know. Itulah pertanyaan-pertanyaan yang sering terlintas di kepala gue. Jadi dalam perjalanan gue juga ngediscover Rave Velvet's Music, oke, apakah gue sudah menjadi Rave Love? Kira-kira apa tandanya ketika gue sudah menjadi Rave Love? Itu gue masih belum menemukan, gue masih mencari. Tapi gue bisa safe to say ya, safe to say, gue pada video ini gue bisa mengatakan bahwa gue sudah menemukan jawabannya. Ini setelah gue mengalami beberapa hal, terutama kejadian beberapa hari belakangan. Ini video tanggal 24 Oktober, gue record. Ya, kita tahu lah apa yang terjadi. Dan itu mungkin sedikit memengaruhi jawaban atas pertanyaan tersebut, at least buat gue ya. Nah, mungkin buat teman-teman, pasti sudah jauh lebih dulu mengenal Rave Velvet dan teman-teman pasti sudah menjadi Rave Love juga kan. Dan inilah yang gue suka. Seperti discography Rave Velvet yang begitu banyak warna dan juga rasa. Pasti teman-teman juga memiliki reason dan juga perjalanan masing-masing. Jadi kayak konsep Rave Velvet buat teman-teman itu pasti memiliki makanan tersendiri lah. Mungkin disatukan oleh satu rasa yang sama yaitu dukungan terhadap Rave Velvet. Tapi pasti kalian startnya berbeda, ada yang dari music, ada yang dari variety show. Kemudian kapannya juga mungkin ada yang dari zaman happiness, ada yang dari ice cream cake. Mungkin ada yang baru-baru juga dari psycho. Jadi kayak bener-bener beragam dan sebenernya semuanya oke, semuanya fine banget. Karena kita emang disatukan oleh satu value dan juga satu tujuan yang sama yaitu Rave Velvet. Tapi perjalanannya itu, petualangannya itu mungkin berbeda. Nah, sebelum gue lanjut lagi mungkin teman-teman bisa share dulu kali ya. Kayak buat kalian, apa sih rasanya atau apa sih maknanya menjadi seorang Rave Velvet? Atau mungkin kisah kalian menjadi Rave Velvet tuh seperti apa? Boleh banget langsung share di comment section di bawah ya. Oke, gue lanjutkan. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, apakah Rave Velvet telah menjadi Rave Velvet? Ini gue ceritakan dulu apa yang terjadi beberapa hari ini. Kita pasti tahu bahwa, gue juga tahu di Instagram bahwa Airene sedang terlibat sebuah masalah ya. Dengan seorang stylist. Ini gue tekankan aja, karena selama ini gue mendapatkan materi dan juga informasi dari Instagram saja. Belum ada official statement yang pasti banget. Jadi kayak belum ada data dan juga fakta yang bisa manda sehari keputusan. Akan siapa sih yang bertanggung jawab kayak gitu kan. Jadi gue gak bisa berkata apapun. Ya mungkin dari Airene pasti ada salah. Ya mungkin dari Airene ada salah. Dari stylistnya mungkin juga ada. Jadi kita belum tahu lah ya. Nah, gue mungkin gak terlalu bahas ke situ. Tapi gue pengen bercerita kayak gini. Ketika gue mendapatkan berita tersebut. Entah kenapa. Gue merasa uring-uringan satu hari itu. Kayak. Ya. Cemas. Kayak, you know. Kayak. Lu merasa. Takut. Lu merasa kayak. Damn. What should I do? Apa yang harus gue lakukan? Airene tiba-tiba nge-post gambar hitam dengan pemerintahan. Lalu kayak, what's going on gitu? What's happening? Kayak apa yang bisa gue perbuat untuk seorang Airene? Apa yang bisa gue perbuat untuk Red Velvet? Entah kenapa ini jadi terasa begitu personal buat gue. Yang mana gue juga selain lucu banget. Karena gue sama Airene kita gak kenal. Emang kalau lu tanya. Airene lu kenal tutor ya enggak? Dia pasti gak kenal. Kita emang di. Kita sebatas penggemar dan juga idolanya. Gue mending mati hasil karyanya. Dan gue nge-support apapun yang dilakukan bersama Red Velvet. And that's it. Tapi entah kenapa kayak. Damn. I take this really personally. Kayak gue merasa takut. Kayak gue merasa. Kayak gue berharap gue ada di sana untuk nemenin Airene. Karena ini pasti tough banget. Apalagi pasti ada yang gak suka. Banyak yang ngasih comment gitu. Itu kan kayak. Damn ngapain sih gitu. Atau dia udah minta maaf juga kan. Tapi gue merasa kayak. Uling-uringan gitu. Gue udah cerita sama salah. Terus sahabat gue. Yang udah tau. Ya segala macem. Hidup gue lah. Jadi kayak gue tanpa filter lagi cerita kayak dia. Dia paling mengerti. Gue cerita kayak. I told everything to her kan. Disitu akhirnya sampai ke titik. Dimana udah ngobrol nih. Kayak gue rasa gini nih. Gini 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 gini. Sampai ke titik. Dimana kayak gue bilang. Gue ini adalah seorang penggemar sepak bola berat. Bukan sepak bolanya yang berat. Tapi kayak penggemar berat sepak bola. Sorry. Gue sudah menjadi Red Devils. Gue sudah menjadi Fansha Manchester United. Sejak gue TK tahun 98. Dan gue nantep banget ketika mereka travel tahun 1999. Waktu itu kan. Sampai sekarang. Jadi ada ups and down nya. Mereka ada masa jaya. Sampai sekarang mereka turun. Tetap aja. Gue tetap support mereka. No matter what. Nah kenapa gue hubungkan keduanya. Karena ketika. Ada pemain. Pemain Manchester United yang terkena masalah. Misalkan performanya turun. Kemudian terkena sekarang luar sepak bola. Kenapa gue kayak. Oke. Dia bisa melalui itu. Dia strong. Gitu loh. Bahkan ketika ada yang come and go. Gue kayak. Oke mungkin ini waktunya. Gue mungkin sedih. Tapi. We have to move on. And that's it gitu loh. I don't take it personally gitu loh. Pemain favorit gue dengan Van Nistelrooy. Waktu pindah dari United ke Madrid. Itu berantem dulu sama pelatih. Ya I mean. Gue mendawakan yang terbaik di klub barunya. Meskipun gue kayak. Gue berharap banget dia masih ada di Manchester United. Kayak gitu. Bingung kan. Mereka memiliki masalah masing-masing. Tapi entah kenapa. Gue bisa take it so personally. Dengan Irene. Yang baru kayak kenal. Tiga bulan. Dibandingkan dengan MU yang udah gue support. Dari 22 tahun yang lalu. Akhirnya kita sampai lah. Ke sebuah titik temu. Titik cerah. Seperti ini. Mereka sama-sama keren. Mereka sama-sama adalah sosok yang menginspirasi. Both para pemain bola. Dan juga. The Idols. Dalam konteks ini. That Velvet lah ya. Mereka keren. Satu di lapangan bola. Satu di panggung. Mereka bisa bener-bener jadi kayak. Panutan banget. Tapi. Yang berbeda adalah ini. Gue melihat para pemain sepak boli. Sebagai sosok yang gue adore. Sosok yang gue puja. Mereka bener-bener kayak. Gimana ya. Udah manusia tingkat tinggi buat gue gitu. Kayak dewa. Jadi ketika mereka mendapati suatu masalah. Gue oke. You're strong man. You're big. You're keren. Lu bisa melewati hal-hal ini. Dan lu bisa kembali lagi dengan lebih kuat. Jadi gue gak apa. Istilahnya gak takut. Gak cemas lagi. Perbedaannya. Dengan Ayrin. Di sini. Gue melihat Ayrin dan juga. Ini mungkin agak terdengar sili. Jadi gue melihat mereka sebagai sosok kawan. We're equal. Kita. Kalau satu pemain bola itu seperti dewa-dewa. Gue melihat mereka sebagai manusia. Revolved ini. Sebagai teman kita. Yang selalu ada buat kita. Kita. Dari lagu-lagu mereka. Dari setiap live performance. Mereka seakan-akan tuh kayak bercerita. Tentang apa sih yang gue alami selama ini. Apa sih yang tadi gue temui. Waktu di panggung. Segala macem. Ya kan. Aduh ini prosesnya kayak gini nih. Seakan-akan temannya kesampaikan. We talk. We chat. Gitu kan. So casually. Jadi kayak gitu. Dan di saat. Ada teman gue yang mengalami kesulitan. Bagi teman yang kayak. I hold dear. And I hold close in my heart. Gitu kan. Pasti. Otomatis gue bakal. Merasa ada yang salah juga. Salah ada amartian kayak. Ini gue gak bisa ngelihat dia kayak gini nih. Mungkin. Mungkin kita pengen ngawarin solusi. Tapi gak bisa. Karena semua. Belum tentu semua orang tuh butuh solusi. Tapi yang paling penting adalah. Kita ada untuk mendengarkan. Itu yang paling penting. That's it. Pokoknya we stay there. Kita ada di sebelah mereka. Mendengarkan. Gak perlu nge-just. Gak perlu apa. Cukup ada. Buat mereka. And that's it. Gitu. Itu yang gue rasakan kemarin. Kayak gue merasa kayak. Damn. Gue dan juga. Gue yakin teman-teman semua. Revealove juga merasakan. Iya. Kita harus nemenin Irene. Banyak yang mencoba menjatuhkan dia. Tapi. Kita lah yang harus ada di sana. Untuk membuat dia merasa kuat dan tidak sendirian. Kayaknya gini ya. Pasti ada yang bercabang lah. Ada yang bilang mungkin. Oh mungkin Irene terlalu. Ini juga nih. Agak terlalu heboh. Mungkin marah-marah dan lain-lain. But I think it's. Itu normal sebagai manusia. Dia adalah manusia yang punya perasaan. Punya emosi juga. Dan kadang-kadang mungkin lagi capek. Atau apa. Ya bisa aja kebakar. Dan mungkin. Lagi panas-panasnya. Lash out ke orang lain. Dan mungkin orang itu gak terima. And I think it's completely fine. Sebagai manusia ya. Karena. Karena pada akhirnya. Iri minta maaf. Ini satu hal yang patut diapresiasi banget. Dia bener-bener melakukan public apology. Sebelum SM. Sebelum akhirnya SM. Meluarkan statement juga. Dia minta maaf secara langsung disitu. Semua orang bisa melihatnya. Dan pasti dia tau juga resikonya. Dengan melakukan hal tersebut. Pasti ada aja orang yang berusaha untuk. Memberikan hate comment. Memberikan. Yang menjatuhkan dia lah. Itulah. Iri punya jiwa yang besar. Dia mau mengakui kesalahannya. Dan itu hal. Itu hal yang sulit dilakukan. Gak semua orang bisa mengakui kesalahannya. Itu adalah satu kualitas diri. Yang memang dimiliki oleh. Tipe-tipe. Orang. Itu adalah sebuah kualitas diri. Yang gak semua orang bisa punya. Dan inilah. Hal ini menunjukkan. Sisi leadership yang kuat banget. Dari Iri. Kayak. Oke. Lagi-lagi kita gak belum ada faktanya. Gue juga gak bisa ngejudge yang mana. Tapi dengan demikian. Iri inisiatif. Minta maaf. That's a really big move. It's a really brave. Satu hal yang patut kita. Apresiasi banget sih. Dari seorang Iri. Dan yang gue bener kayak salut banget. Setelah dia melakukan hal tersebut. Ternyata banyak orang yang memberikan dukungan. Dari rekan-rekan dansernya. Rekan kerja. Para staff. Yang berjasama di. Apa. Di film Double Party. Dari orang-orang salon juga. Dan lain-lain. Kayak wow. Gini loh. Mereka secara-secara sukarela. Memberikan dukungan mereka. Kalau orang tersebut emang orang yang. Dalam tanda kutip. Gak bener. Mereka gak bakal stand up for that right. Ini keliatan bahwa. Semua orang itu sayang sama Iri. Semua orang itu pengen support Iri. Lagi-lagi kita tahu. Mungkin dia ada kesalahan. Tapi kita gak bisa ninggalin dia. Because she's precious. She's so precious. And she really needs to be protected. At all cost. Dan I think itu yang bisa kita lakukan sih ya. Iri pasti. Dikelilingi juga oleh. Sogi. Wendy. Yeri. Dan juga Joy. Oleh keluarga. Oleh teman-temannya. Tapi yang pasti. Iri juga Red Velvet punya kita. Para penggemar. Para fans. Yang no matter what. Yang gak peduli. Mau seberapa sulit keadaannya. Kita ada buat mereka. Gitu loh. Ya. Kita ada. We stay. Kita gak serta-merta meninggalkan dia. Betul gak? Ini sebuah ujian yang benar-benar harus dilewati bersama. Seperti kata satu pepatah. Para pelaut ulung itu. Tidak mengarungi lautan yang tenang. Right. Karena apa? Mereka dilatih ketika mereka mengarungi lautan yang begitu ganas. Penuh. Ombak-ombak besar. Penuh badai. Disitulah mereka benar-benar diuji. Dan mereka setelah keluar dari badai. Bisa menjadi pelaut yang benar-benar skillful. Pelaut ulung. Gak main-main. Ini ujian untuk bersama. Dan gue rasa. Revalved dan Revalove. Bisa. Come out of this. Berenang ya. Dan akhirnya gue sampai pada satu konklusi. Ini semua kayak terakumulasi semuanya. Mulai dari bagaimana. Airing bisa berjiwa besar. Mengakui kesalahan. Dan menyesal ya. Meminta maaf juga. Secara publik. Dan kemudian. Bagaimana. Mereka-merkana menyikapi hal tersebut. Ditambah. Yang paling salut adalah. Bagaimana. Fandom ini. Fan base ini. Bisa keep the cool head. Bisa ngeliat dari kedua sisi. Gak serta-merta kayak. Nge-judge dari satu sisi aja. Itu bahaya. Seorang-orang yang paling berbahaya tuh. Adalah yang. Rasa paling benar sendiri. Gak bisa menutup kemungkinan. Dari sisi lain. Disini gue liat. Solid banget. Gak serta-merta. Jump into conclusion. Tanpa ada fakta. Atau. Apa namanya. Data yang valid. Salut. Bisa tetap kalem. Dan yang paling pasti adalah. Tetap menggalang dukungan. Dan. Berikan kata-kata positif. Kepada. Leader kita disini. Aireen. Itu kayak luar biasa banget. Gue ngerasa kayak. Damn. Oke. Revealove. Luar biasa sih. Dan. Apabila. Itu yang dibutuhkan. Untuk menjadi seorang Revealove. Mendukung. Secara. Tanpa syarat. Mendukung. Para membernya. Meskipun lagi masa-masa susah. Kita lagi di titik rendah mungkin. Tapi kita tetap stay. Bila itulah yang disebut sebagai Revealove. So. Gue dengan senang hati. Dan gue bakal bangga. Menyebut diri gue adalah. Seorang Revealove. Jika ini yang gue rasakan. Jika ini yang terjadi. Jika ini yang gue alami. Kita bisa bersama-sama kuat. Menghadapi. Mantangan ini. Dan tetap mendukung. Aireen. Wendy. Sujijoy. Dan juga Yeri. Disini. As a whole. Revealove. Gue bakal seneng banget. Menyebut diri gue. Revealove. As a Revealove. Intinya begini. Masalah-masalah tersebut. Adalah hal yang gak bisa kita kontrol. Kalau kita marah-marah pun. Gak bakal mengubah. Apa yang sudah terjadi disana. Bener gak? Yang bisa kita lakukan adalah. Kita. Mengontrol apa yang. Ada dalam jangkauan kita. Dalam diri kita lah. Oke. Kita support mereka terus. Kita support hiring. Kita support semua memberat Velvet. Sebisa kita. Kita berikan kata-kata dukungan disana. Tanpa syarat juga. Karena kita emang. Tulus dari dalam hati. Bener kan? Dan itu pun pasti gue rasa. Akan sampai kepada diri mereka juga. Dan disini. Ada satu kutipan yang. Menohok buat gue. Ini dari video. MV reaction. Zim Zalabim kemarin. Ada quote dari. Adinda Andi. Thank you for this. Yang menulis. Saat ini. Mungkin lagu Zim Zalabim. Lagi relate banget. Sama Ayrin. Red Velvet. Dan Revealove. Ibaratnya. Mungkin lagi di puncak. Rail rollercoaster. Dengan posisi kepala di bawah. Tapi. The two Revealove. Bakal tetap setia. Naik. Dan gak turun. Saat ada perlambatan. Atau perhentian. Itu gue. Damn. Gue langsung kayak. Hit the mark. Dan terakhirnya ini. Yang kayak. Sampai. Akhirnya. Rollercoaster-nya. Memang gak akan jalan lagi. Right? Yang kita beruntung banget. Ada di era. Dimana kita bisa. Menikmati. Setiap sajian music. Dan everything. Yang Red Velvet. Bisa. Sajikan kepada kita. Kita bisa rasa dekat. Kita bisa berteman. Dengan mereka berlima. Disana. Someday. Kita bisa cerita. Ke anak cucu. Yang kita punyai. Gitu loh. Kayak. Kakek. Waktu muda. Hidupnya. Seneng gak? Gue bakal. Dengan bangga. Bilang. Oh. It was really. Really. Really nice. It's like the best moment in my life. Mungkin ya. Karena gue hidup di satu era. Dengan Red Velvet disana. Gue bisa mendengarkan lagu-lagu yang enak. Gue bisa. Melihat persona dari kelima member. Dengan begitu. Luar biasanya. Gue bisa ketawa bareng. Bersedih bareng. Bisa berfilosofi bareng juga. We can do everything. Together. Disana. Itu adalah satu hal yang kita harus syukuri. Karena pada. Kita harus sadar. Satu saat nanti. Ya. Red Velvet will be no more. Right. Ada masanya. Cuma ya. Jangan sekarang. Akan ada masanya mereka berlima bakal jalan masing-masing. Mereka akan pursue their own rail. Jalan yang mereka tempuh bakal berbeda. Bener kan? Kita disana bakal. Ibaratnya. Mereka bakal berangkat dari satu stasiun. Naik kereta yang berbeda. Kita mungkin bisa berada disana. Untuk menyampaikan. Rasa. Apa. Say thanks ke mereka. Thank you for being with us. Thank you for everything. Sebelum akhirnya mereka. Jalan. Dengan kereta masing-masing. Melihat ke belakang. Sambil lambaikan tangan dengan kita disana. Mereka menuju ke arah yang berbeda. Tapi disitulah. Kita bakal menyadari bahwa. The moment that we spent with Pratfalpet. Itu adalah moment-moment yang paling luar biasa. Dan percaya lah. Suatu ketika. Meskipun jalan berbeda. Pasti akan dipertemukan di perempatan tertentu. Mungkin kita bisa berpapasan. Gak sengaja. Nyenggol dikit mobilnya nanti. Satu dengan yang lain. Kita gak. Gak bakal tau sih. Ya. Jadi I think kita mesti bersyukur. Dengan apa yang. Kita miliki bersama. Satu dengan Velvet masih ada sekarang. Dan itulah. Lagi-lagi gue gak bosen-bosennya. Ya kita support dengan. Kata-kata dukungan lah. Kepada para member. Terutama pada Irene sekarang. Ini mungkin terdengar sepelin. Terdengar kecil gitu loh. Hal-hal kecil seperti ini kayak. Mungkin kayak gak ada apa-apanya. Di antara jutaan orang lainnya. Tapi percaya lah. Hal-hal kecil inilah yang paling terasa. Small things really matter disana. Seperti apa yang dikatakan. Oleh lagu Red Velvet. Nomor satu favorit gue. Disitu jelas banget. Di lirik di korusnya ya. Give a little-little more love. Give a little-little more time. And every little things itulah yang paling matter the most. Pada mereka. Setiap dukungan kita tuh pasti kayak kerasa banget buat mereka. Gak peduli seberapa kecil. Karena kita banyak pasti terkumpul. Jadi sesuatu yang bener-bener kayak berharga. Kita memang pengen banget ketemu mereka. Mereka pun juga selalu ingin ketemu dengan kita. Kita saling mendukung. Kita saling menantikan. Dan pada satu momen. Satu ketika. Ya pasti kita akan dipertemukan. Dan kita akan bisa berbagi kisah. Dan kita bisa tersenyum bersama disana. Right. Thank you so much guys for watching. I'll see you guys on the next video. For now please stay safe. Yeah. And have fun always. Bye. Give a little, 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 little. Terima kasih telah menonton!